Halo, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Megi Toras dan saya sendiri Muhammad Firdaus Alvad disini kami membuat video yang berjudul Perjalanan Barista dari Suka Kopi hingga Menyeduh Kopi tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah foto dan videografi kami membuat video yang berjudul dari perjalanan seorang barista dari Suka Kopi hingga Menyeduh Kopi tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas uas foto dan videografi terima kasih boleh kekenalan dulu? saya Ahdan saya berusia 20 tahun asal? asal Cilgon bisa ceritain gak? di mana? bagaimana? dulu masuk ke Bion Barista? dulu karena pandemi dari sekolah iseng aja nyari kerjaan akhirnya nyangkut di kedai kopi Sebenernya ya, pas hari sebelum ke Pak Cumi Barista nyari-nyari kerjaan Iya, sempat yang main aja anak muda, anak sekolah, nongkrong-nongkrong akhirnya kenal di tawarin kerjaan di kedai kopi Apa yang bikin tertarik ke kopi? Unik sih kopi itu Unik? Ya, awalnya karena ini kopi dan perspektif orang awam, kopi itu kan cuma pahit Waktu itu nemuin kopi yang unik, banyak rasa dan bisa dinikmatin Apa momen paling berkesan selama anda bekerja di Pak Cumi Barista? Berkesan Ya, namun berkesan apa? Berkesan, kalo berkesan semuanya berkesan sih Tiap customer yang gua hadepin punya kesan masing-masing Gak ada sih, gak yang gimana-gimana ya udah aja Kalo customer yang paling gantung suka itu? Gak ada juga Gak ada juga Gak ada juga Tentu gua lagi pengen ngopi apa di hari itu, di saat itu Kenapa lu gak punya kopi favorit? Menurut gua, kalo lu ngikutin proses kopi dari awal lu tanem, ditanem, dipupuk, dibibit, diurusin sama petani Sampai lu jadi ke cangkir gelas ini nih yang bisa lu minum Lu pasti ngerti lah kenapa Karena setiap kopi itu punya prosesnya masing-masing Mereka punya, apa ya Ya menurut gua itu Yang harus dihargain aja sih sama gua Makanya gua gak pernah milih kopi yang paling enak, kopi yang gak enak Gak ada sih Tergantung Bahannya apa yang dibuat Yang dibutuhin apa Kalo prosesnya sih sama Pencampuran bahan kan yang ada kopinya Tapi kalo proses pembuatan bahannya Tergantung Bahan apa yang mau dibuat Apa yang mau ditunjukin di minuman ini Sekarang gua gak bikin minuman? Gak ada bikin minuman Masih gini-gini aja Sebenernya Ya kopi itu kan selera Kalo untuk espresso yang ideal Tergantung selera Tapi kalo ngomongin standar Kita ada standar dunia Namanya Specialty Coffee Association Disana banyak ngerti standar-standar yang Ya mungkin itu jadi pedoman lah Atau jadi petunjuk kita buat Bikin kopi atau apapun itu Kayak espresso contohnya Ya kalo menurut Specialty Coffee Association Atau SEA Standar ideal Specialty Satu banding dua Jadi sama Satu gram kopi Sama dengan dua gram air Niat aja sih Mau atau enggak aja Sebenernya Dari niat aja Mau tahu Mau bisa atau enggak Ya udah itu aja Selebihnya ya Repeat Ya lakuin aja tiap hari Yang penting Yang pertama Ya ada kemauan aja Gak ada Saat-saatnya gak ada yang spesial Gak ada Gak ada Ya Duduk base aja Di setiap harinya Oh Menurut gua ya Kalo yang biasa gua lakuin ya Yang biasa gua lakuin sih Pertama dengerin Dengerin Komplensnya apa Masalah apa Jadi gua dengerin Yang kedua Saya sorry Yang ketiga Terima kasih Karena udah kasih feedback Yang keempat Take action Maksudnya Ambil langkah Apa yang gua lakuin Bakal ganti kak Gimana Atau gimana Ini sih Ini sih Orang-orang Indonesia kan Dulu Tahunya kopi pahit ya Atau orang-orang siap kita Dulu Karena kan dulu Orang-orang Indonesia Kebagiannya itu Kopi-kopi asal-asalan Kopi mentahan Kopi pisahan Dari Belanda Dari COC Dikasih ke Masalah seperti Indonesia gitu Jadi Jadi Ibaratnya mereka dapet kopi Yang Kualitasnya Jelek banget lah Makanya Kenapa Mereka kenalnya Kopi itu lain Sekarang kan Udah beja nih Jamannya Sekarang udah ada Spesialasi kopi Jadi kualitas kopinya Makin tinggi Ya Lumayan penting juga sih Buat kenalin Spesialasi kopi Di masyarakat Biar Mereka lebih tahu Kualitasnya Mereka lebih tahu Kopi asal Jadi So Lebih tahu Waktu Waktunya Gua bisa Bebincang Dan Kenapa 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 Bikin 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 Ya Untuk saat ini Siaman-aman aja Seru gitu Supportif juga Kita belajar bareng Apa Emang ada hubungannya Buat Performa Lingkungan Bikin Itu Ngaruh banget sama Performa kita Pribadi Di kerjaan Gitu sih Gitu 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 Menurut gue Barisa itu sama kayak seniman Lukis, sama kayak penulis, sama kayak sutradara Ya seniman lah, apapun itu sama artis sama aja gitu Menurut gue Barisa itu ya Jadi tujuannya ya berkarya terus aja, gak tau Kalau karya gue diapresiasi ya syukur kalau enggak juga gak apa-apa Menurut gue Kopi Kali ini sih, budaya kopi Dari kopi, jadi harus banget kopi gitu loh Jadi edit, itu aja sih yang pengaruhi, yang merubah gitu Gue lagi bikin, itu doang kali Sama kebal kakek ini udah Yang pertama, mau dulu, minyak dulu, kalau emang beneran seribu Atau Ya yang pertama sih harus mau dulu, ada niat Mau belajar Di kopi itu seterusnya, kalau emang lo Gak males buat belajar Gimana pun sih, di udang apapun itu seterusnya Kalau emang lo gak males Yang penting saya ada kemauan aja buat belajar Terus ikutin perkembangan industri nya Biar lo gak kesegalkan zaman juga di industri nya Apalagi sekarang industri kopi tetap banget Udah banyak mesin-mesin otomatis gitu Makanya kalau, makanya menurut gue Yang tadi gue bilang Biasanya seniman Kalo lo Beci gitu aja Ya bakal kalah sama robot gitu Makanya terus-terus karya aja Terus-terus saja Terus-terus saja Itu gitu Terus-terus kalau